Winger asal Brazil Anthony selangkah lagi gabung Manchester United dengan memecahkan rekor transfer di Liga Belanda. Laporan Anthony bakal jadi pemain Man United disampaikan jurnalis senior Fabrizio Romano lewat cuitan di Twitter. Setelah sebelumnya MU dan Anthony mencapai kesepakatan secara personal, kini setan merah dengan Ajax Amsterdam selaku pemilik pemain dilaporkan sepakat dengan transfer tersebut. Anthony ke Manchester United, Herwe Go. Kesepakatan prinsip dengan Ajax, biaya 100 juta euro, sekitar 1,4 triliun rupiah tulis Fabrizio Romano. Dalam transfer tersebut Anthony akan mendapatkan kontrak 5 tahun bersama Man United dengan opsi tambahan 1 tahun. Kontrak hingga Juni tahun 2027, dengan opsi sampai 2028. Kontrak ditandatangani besok, ucap Romano. Fabrizio Romano juga menjelaskan dengan kesepakatan transfer itu Anthony jadi pemain dengan penjualan termahal di RADC atau Liga Belanda. Kontrak sedang disiapkan, itu rekor biaya transfer dalam sejarah RADC. Anthony akan berada di Manchester minggu depan, kata Fabrizio Romano. Manajer Manchester City, Pep Guardiola memberikan pujian kepada Bernardo Silva yang tampil solid meskipun berada dalam tekanan di pertandingan melawan Newcastle United dan Crystal Palace. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu juga mengatakan bahwa peran Bernardo Silva di timnya saat ini tak tergantikan. Saya senang bawa Bernardo menjadi salah satu pemain yang membawa kemenangan untuk tim. Tentu semua orang akan menyoroti Erling Haaland. Tetapi kami tidak bisa melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Bernardo hari ini, ujar Guardiola seperti dilansir dari situs resmi Manchester City. Ia telah mencetak gol dan memberikan umpan ke ruang yang tepat di babak kedua. Saya kagum dengan Bernardo karena ia tetap bermain bagus walaupun permainan tidak berjalan baik. Nampaknya ia sangat menikmati permainan saat situasinya tidak nyaman bagi tim. Beberapa pemain akan tampil tidak bagus saat menghadapi situasi yang tidak nyaman, tetapi ia justru sebaliknya. Oleh sebab itu peran Bernardo dalam tim tidak tergantikan dalam banyak hal. Liverpool dikabarkan tengah berminat untuk mendatangkan pemain Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Alasan Klopp nampak berusaha keras untuk membawa Bellingham ke Anfield Stadium, disebabkan karena The Reds sedang mengalami krisis di bagian lini tengah, ketika pemain seperti Thiago Alcantara, Curtis Jones, Naby Keita sampai Alex Oxlade yang berlain alami cedera panjang. Walau belum ada kesepakatan secara resmi antara Dortmund dengan Liverpool, Klopp disinyalir telah siap mengeluarkan dana sekitar 65 juta paul untuk membuka negosiasinya kepada pihak Bellingham dalam waktu dekat ini. Nahasnya, harapan tim juara bertahan piala FA itu akan nampak sirna. Karena, Sebastian Kahl selaku direktur olahraga milik Daiborussen menegaskan bahwa pihak Klopp tak akan menjual Bellingham di musim 2022-2023 ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.